Intro 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 Sekarang ada seorang perempuan berusia 20 tahun yang nantar terdigi di rumah sakit Intro Luka terbuka di daerah tangan Tangan Yang didapatkan setelah kesadaran kecelakaan Vitalsenormal Kesadaran komosmentis Tanda kanda Vitalsenormal Pastinya sadar ya Vitalsenormal Sudah dilakukan luka Instruksinya silahkan lakukan tingkatan penjahitan Atau hepti Yang kalian lakukan Oke Buat terlalu Oh iya Jangan sampai kalian lakukan dari awal Di skill kemarinnya pasti dari awal Buat terlalu Instruksinya dan instruksinya Kau liatkan berbanding coba Bisa Persiapan pasien dulu tetap Apa yang ingin kalian lakukan Info konsen Pak disini saya akan lakukan tindakan penjahitan pada luka Bapak atau ibu Tadi perempuan ya Bukan mbak Bersedia atau tidak Bersedia Setelah itu persiapan Kecuali nanti modul KGD modul terakhir Modul terakhir kebalik Yang pertama justru Diri sendiri dulu Bukan pasien Pasien dilupakan dulu Tapi kalau selain ke gawa darurat Yang dilakukan adalah pasien dulu Tapi kalau kasus gawa darurat yang dilakukan adalah kalian dulu Itu gak bisa dipakai masih ya Entek gitu 209 siswa pakai ini semua Ya Kurang-kurangnya saja Kemarin dia jarinya gimana Dipakai dulu Terus Nah itu Berarti pakai sekun dulu Eh satu tangan Dipakai situ Ya boleh Yang penting steril Boleh juga kalian saya cari Yang terdua mungkin Ini Pakai taruh sini saja Ya misalnya ini sudah dipatahin Contoh suji maka taruh Sediakan laborat Atau pembantu kalian Ya Tetapi pembantu atau sistem kalian itu Akan bergerak ketika kalian minta tolong Tergantung kalian ingin memarikatkan Ingin dibantu seperti apa Ya Tapi jangan sekali-kali membantu Step kalian Atau tindakan yang memilih kalian Cluster boleh Ya Minta tolong gunakan cluster Silahkan Ya Tapi jangan suruh masang clusternya Ya paham Di sini ada yang perlu disiapkan gak Kalian gak usah khawatir Kemungkinan Ya tergantung sih ya Bisa kalau sudah disiapkan laborannya Beruntung kalian Kalau enggak ya harus penting sendiri Ya siap ya Karena ini gak akan masalah Gak akan mengaruh waktu Gak usah panjang-panjang Itu saran saya Misalnya Sepat ada di sini Ditinggal ya Misalnya Tangan pakai hand spoon Di tangan Ingat cuci tangan Kita sediakan wastafel bener Ya Kalian ya jalan tuh wastafelnya Bukan ya kita cuci tangan Kalian di sini Gak akan ini Ditinggal ya Punci tangan Ya Gak pasang hand spoon Tapi kita pakai skill up kemarin Besi versi dulu Besi versi menggunakan move your down your team Caranya Dari yang keluar Upat nyamuk atau satu swab Terserah Dari yang keluar biasanya yang lebih aman Yang lebih aman Ini biasanya lupa juga Hampir saya lupa juga Nah selesai ini mencontohkan yang kayak gini, kalau kayak gini kita udah gak boleh, ingat deh gak boleh Sebenernya ada cara biasa aja, silahkan kalian seperti ini saja, kalau besok besok kerja misalnya Jadi kita gak perlu memegang ampulnya, ini sudah bisa terserap semua, tanpa menyembuh Kalau misalnya mau pakai hand spoonnya satu dulu ya mau gue terserap, kalau misalnya ini gak pakai hand spoonnya berarti kan boleh megang Kalau mau minta ban-ban asisten pun gak boleh, ini tolong pegang, kan harus gini dibawah gini, jangan gini Jadi gini, buang gelembung ini pura-pura ewe ya, ini pesueng kalau kalian terlalu fokus Udah ya, tadi udah langsung keluarkan anestesi, anestesi gak usah kelamaan, kayak tadi, tepat-cepat Caranya gimana? Tadi sudah benar, itu minimal dari ujung saja masukin seperti ini, tapi ke bagian dalam ya Jadi bevelnya kan gak ada ke atas gini, jadi suntiknya itu dari ujung sini tapi yang dalam ya, tadi sudah ya, yang dalam Kemarin diajarinnya, kalau gak satu dari sini tapi jarumnya masuk sampai sini atau gak di blok dua gitu, dua ke sini Gak boleh terserah, boleh Ya dua gini, kalau misalnya kayak gini kan terlalu panjang ya, aspirasi dulu harus gak ada darah, injeksi kesambil keluar Ya, pindah juga sini boleh, pokoknya yang dalam ya, jangan yang luar gini Karena ketika kita injeksi atau nyuntik, itu yang sakit adalah ketika si bevel ujung jarum ini menembus lapisan dermis dan epidermis Ya, jadi makanya kita ngorengi rasa sakit, kita nyuntikkan lidok kainnya itu yang di bagian dalam kulitnya Ya, boleh dari sini, sini boleh tadi Di Bredement, di Bredement ada dua teknik Pertama kita boleh pakai kasa pertama Kasa itu untuk membersihkan yang di daerah tengah Ya, biasanya kalau misalnya dia, skenario tadi adalah jatuh kecelakaan di jalan, biasanya lukanya akan kotor Ya, kita swab seperti ini saja Kalau misalnya dengan swab gak bisa, baru kita pakai gunting Gunting jaringan Ya, gunting jaringan yang lancip Pakainya yang lancip ya, dua sisi lancip Biasanya pakai bantuan pinset Gini, klok, 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 ini berapa menit kan gini, udah sekali aja Kita ada Bredement, penting, wes buah, wes buah Udah gak pecah sekali, cuma bener, ya itu kita buka Bukanya dulu, kita keluarkan swab buah Ini seperti itu Pakain yang benak Kita pakai needle holder, enggak Bidonnya yang maklum, jelas ya Ya Yang ujungnya seperti ini ya Ingat, tetap sekali lagi, tiap tahun Penelitian, satu angkatan 200, itu ada 1-2 orang yang pakai klem arteri Semoga bukan kalian Ya, walaupun 0,001% Pakainya jarum yang? Cutting Kenapa cutting? Lebih ramping Lebih ramping Ya, karena ini bener tadi lebih lancip ya Karena ini bener kan segitiga seperti ini Akan udah melukai luka, membuat luka di kulit Kulit Enggak, kita teknik tetap kita nilai Ya, jangan sekali-kali kalian meremingkan teknik ini Jadi pertama kita megang needle holder, ingat dengan jari Satu dan empat Tidak boleh melebih dari palang pertama Enggak boleh, maksimal tuh ini loh ya Pertama-pertama Ya, maksimal Karena apa itu berkaitan dengan melepasnya nanti Mantap Besok kalau kalian panik, ini ucol Jangan sekali-kali kalian gini, angel Kalaupun angel, bisa kalian tertusuk juga Ambil aja pakai needle holder nya Ya Baru setelah ini, baru kalian pekan Oke, seperti ini Ya Terus kita ambil benang Masang benang, terserah kalian Yang penting apa? Terkunci itu benang Masuk, maksudnya Masuk ke matanya Ya Kelemahan kalian, dan ini kita mohon maaf Kalau kalian apes nggak beruntung Benangnya akan dapat yang jelek Kalau kalian beruntung, ya dapat yang bagus lancar Ya, kalau matanya dua, ya udah klop satu Dua Ya Kalau saya, biasanya seperti ini Ini dikaitkan begini dulu Atau dua, seperti itu Ini satu sisi panjang, satu sisi pendek Terus ambil pencet apa anatomis buat cirurgi? Anatomis Iya Sakjani ini wajib Sakjani Cuman kalau besok kesusahan Minimal buat buka ini dulu Ya Ingat, ketika memasukkan ini Ya, megang ini pun jangan gini ya Tanda kalian bener ketika kemarin latihan Kalau bener ya, jarumnya itu nggak bengkok Kalau kemarin kalian latihan skill Ketika kalian masukkan ini, jarumnya bengkok Lengkungannya ini nggak seperti gini Berarti kalian salah Ya, masukinnya berarti apa? Sesuai arah jarum dan bentuknya Karena ini melengkung, berarti istilah melengkung seperti ini Ya Melengkung Jadi seperti ini Terserah kalian ya Ini juga nggak usah terlalu idealis Aku harus rapi Yang penting loro dadi Masalah rapinya nggak Sudah, kalau udah seperti ini ya sudah Kalian jangan tarik kesana Tapi tarik arah sesuai lengkungannya Berarti kesini Ya berarti Paham ya Nah Biasanya adalah kejadian kedua ini lepas Sering Karena kita pakai benang ini Gak usah tegang Kalau udah seperti ini ya udah Ini taruh jarumnya Ya sudah Kalian tarik manual saja Ya Ya paham ya Ini kan kiri ini kanan juga Ini atas bawah Ya Prinsip simpul adalah kita memindahin kiri ke kanan Kanan ke kiri Dari atas dua kali Ini tadi kiri ini kanan Ya kan Kita pindah Pindahnya gimana maksudnya Kita arahin saja Nah Jelas Jelas Ini bentuk simpul Tuh Bisa disumpah Simpul Sakit pak Masuk Kelihatan jelas Yang lain jelas ya simpul ya ini Ya simpul ya kelihatan ya Kita tarik Kita tarik Seperti ini Ini kanan ya Pindah ke kiri Ini kalau mau lagi Ini tadi kiri Pindah ke kanan lagi Ya selesai Ya selesai Ingat pasien itu besok Ingin lukanya sembuh sempurna Minimal bekasnya Siti Jadi kalau kalian bikinnya juga jelek pun Akan ngefek nanti Cahitannya Ya Gunting terserah ya Cuma biasanya kita pakai Yang gunting Kalau saya sih pengennya estetiknya tetap Jadi misalnya seperti ini Ini kan harus diukur Jadi kalian Ya satu Coba ini yang kedua ya Saya ulangi ya Yang kedua misalnya Bawah sini Kalau besok seru bikin dua atau tiga Kita gak akan mempermasalahkan lokasi Mau di tengah atau atas ini Boleh gak apa-apa Yang penting jadi dua Yang penting kan itu dulu Misalnya Ini ya ingat Atas bawah kanan kiri Ya Dari kanan ke kiri Ini dari bawah Seperti ini kita bunting lagi Kita angkat seperti ini Tadi kan sama Karena saya patokannya pakai yang Jadi ini Kurang lebih ukuran Sisa simpulnya pun sama atas bawahnya Karena pakai yang sisi sininya Ukurannya dari sini Gunting Oke ini diambil dulu ya Untuk lubang pakai Kasah Misalnya boleh kasah betadine Boleh Ini terus di Pakai plaster Ini gimana Terus kalau kalian pakai Mau masang plaster Ini sopot aja Terus rak popo Gak masalah Misalnya udah kayak gini ya Misalnya Kita pasang emak pakai handscone Megang ini susah Ini akan lengket di handscone Udah lepas aja Duknya udah lepas Iya Duknya udah dilepas tadi Yuki memang gak mau nempel Tapi kalau mau estetika ya satu sisi Dukup ekspresi Seperti itu edukasi Ada tiga yang utama Pertama Kalau kot air Jangan air Jangan air Berapa lama? Tiga hari Minggu Kedua? Kontrol Dua hari Oke keluar darah Keluar nanah Masih nyeri Kontrol Yang ketiga? Tiga hari Tiga hari Tiga hari Tiga hari Itu nanti diambil Hacking lab Oke ada pertanyaan Hacking? Tiga hari 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 Tiga hari